Let only the best happen to us, let only the best happen to us, let only the best happen to us. Terkemis. Oke, thank you Kemos. Kemos, kemarin gimana ceritanya? Ayo, let's go. Kemarin jalan-jalan ke itu, lihat ikan. Oh, coba pakai bahasa Inggris tuh. Yesterday, I see a fish. I went to? I went to aquarium. I see many fish. And I see a leopard, but small. Where did you go, Kemos? Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemarin dulu, Jakarta Aquarium. Apa namanya, sorry? Jakarta Aquarium. Oh, Jakarta Aquarium. Iya, ada foto-fotonya enggak? Ada? Kalau ada, boleh di-share. Kalau enggak ada, enggak apa-apa? Minya. Coba bentar, Miss. Lihat dulu, Miss. Oke, baik. Teman-teman, ada yang udah pernah ke Jakarta Aquarium? Mas, adanya video, Miss. Gimana? Adanya video. Oh, video. Boleh enggak? Boleh di-share ke teman-teman? Lihat. Coba ya, bisa apa enggak. Masuk Zoom dulu. Ya, screen dulu. Itu, Dede. Ada yang biru. Ada itu dong. Apa? Itu, Inggris, siapa? Shark, ya? Baby shark, ya? Itu turut-turut. Progress. Enggak bisa. Enggak bisa. Coba bisa. Bisa, enggak apa-apa. Lalu kamu lihat apa aja? Oh, bisa. Coba bentar. Oke. Tuh, Kemos mau share jalan-jalan kemarin. Wah, bagus-bagus ya. Tuh, banyak tuh ikannya tuh. Ada ikan dori? Ada, ada ikan apa lagi tuh? Banyak ya? Iya. Wah, itu ikan sapu-sapu ya? Hmm, oh iya. Ada banyak. Tuh, Kemos ya? Iya, kayak topi. Oh, jadi kamu berdiri di atas itu ekorium, ya? Nah, itu ikan kiu ya. Siap, ya? Yummy. Wah. Banyak ya ikannya, ya? Iya. 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 Tuh, gede ya akwariumnya tuh, teman-teman. Itu di dekat mana, Kemos? Di Central Park. Central Park. Nah, yang mau ke mall bisa lihat ini juga. Central Park pada Jakarta Aquarium. Nah, ya. Tidak terlalu rame ya, kayaknya. Ada beberapa orang. Oh, tuh ikannya banyak banget. Wow. Nice ya. Wow, ada apa lagi itu? Ada coral ya. Coral itu, apa namanya? Terumbu karang, ya? Tuh. Ih, lucu amat. Itu pingguin. Bukan ya? Iya, itu pingguin. Pingguin. Ya, tuh. Bisa lihat pingguin juga. Nah, oke. Ada apa lagi? Selain ikan, pingguin, banyak. Ada lagi yang main? Oh, kamu main ini juga? Main, apa namanya? Tapi versi human. Iya. Flying fox. Tapi yang itu. Dari ini ya. Bola ya. Mandi bola ya. Bukan mandi bola, mis. Cepit makan. Oh, dedenya ikut juga. Wah, dedenya ini seru nih ya. Seru nggak, dek? Seru nggak? Seru. Seru. Kamu takut nggak? Dek-dekan nggak? Bersama-tama, dedenya ikutan. Terus, udah gitu ketagihan. Ya. Oh, dari belakang. Bukan dedenya, Pak. Oh, cuma diikat doang. Oh, terus ditungguin di seberang. Lihat ya. One, two, three. Wui, Justin terbang. Hooray. Oh, gitu. Oh, dia pelan-pelan ya? Nggak cepat ya? Iya. Terus ambil makanan. Oh, bisa ambil bola juga, Tok? Bolanya tapi nggak gitu. Nggak bisa dibawa pulang. Oh, iya dong. Oh, ada makanannya. Boleh diambil, Tok? Iya, boleh. Terus dibawa pulang. Kamu ikut ini juga, Kei? Ada? Ikut yang tadi. Tapi nggak di video ini full. Oh, oke. Iya, seru ya. Ada lagi yang ini? Coba bentar ya. Iya. Ini kasih makan. Ada hiu. Ada hiu. gue kasih makan hiu ya? Iya. Terus, Kemos, boleh get in the inside the aquarium? Boleh, tapi mesti bayar lagi. Oh, gitu. Oke. Udah habis, Miss. Oke, udah habis ya. Thank you so much, Kemos. Nih, teman-teman. Seru ya. Nanti kalau kesanan, udah tahu nih. Mau lihat apa. Oke. Sekarang ini, Miss, please lanjut ya. Buat materi hari ini ya. Thank you, Kemos. Yes, Miss. Iya. Sekarang, kita review sebentar tentang present perfect. Miss, lanjut ya. Yang materi yang kemarin. present perfect masih ingat, teman-teman? Masih ya? Nah, present perfect. Yang kemarin rumusnya has or have plus pop? Pop berapa? Ayo. Pop berapa? Ayo. Mas, Miss, tanya dulu nih. Kamu kan kemarin dihubur tuh lupa nggak ya? Coba present perfect itu rumusnya has atau have ditambah pop ke berapa? Satu, dua, atau tiga? Ayo. Ingat? Ingat nggak, Kay? Tiga kayaknya. Iya, benar. Tiga ya. Nah, ini untuk review. Biar nggak lupa sebelum Miss ke topik baru ya. Di sini ada 10 nomor. Satu orang, dua ya. Kamu mulai dulu ya, Kay. Ini untuk pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan has or have di depan. Terus ada subjek. Terus ada ketiganya setelah itu. Oke? Coba. Ini gimana isinya coba. Kalau John atau has atau have? Oke. pakai has. Iya, has ya. Are you, we, they have? Kalau he shared has. Jadi, gimana has? John? Has John live here. He shared. Bukan live ya. Untuk lima tahun, gimana selesnya? Ini kan has John live here. Diterusin. For for five years. For five years. Oke, bagus ya. Next. Kalau yang number two gimana? The twins. Di sini pakai has atau have? Pakai have. Iya, coba. Gimana? Have. The twins. Have the twins. Write. Write. Email. To grandma. Iya. Bentar. Misalnya dulu. Write. Write. Ketiga-nya apa? Ketiga-nya. written ya. Write that written. Jadi, have the twins. Return. Return the email. To grandma. Tambahin. Yep. Yep. Oke, good. Next, number three. Kamu pilih, teman, ya. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I choose. Kairunisa, please. Ya, oke. Thank you, Kemos. Halo, Kairunisa. Halo, Miss. Halo, berapa, Nguan? Suara, Miss. Kedengaran? Halo, Nisa. Why? I spend so much money on sweets. Ya, jadi jawabannya, why? Why then spend so much money on sweets. can't spend so much money on sweets. Seperti ini, bagaimana? Why has? Why has? Has. Ya. Why then has? Atau why has then spend? Why then has? Gitu ya. Has ya. Has-nya di depan ya. Why has then? Spend. Spend. Pake D atau pake T? Atau begini. Yang mana? Yang pake D atau pake T? Pake T. Pake T ya. Karena udah berubah bentuk. Top 3. Why has then spend so much money on sweets. Next. Number 4. Shopee. Pertanyaan. Kalau pertanyaan, have atau has-nya di depan. Has Shopee prepared yet to talk in history? Yap-nya itu di belakang ya. Has Shopee. Shopee ya, bukan Shopee ya. Kalau Shopee kita belanja nanti ya. Has Shopee. Eh kok Shopee salah. Has Shopee. Next. Prepare. Prepare. Tambah D ya. Prepare. Talk in history. Yet. Ya, gini ya. Next. Oke. Sudah. Tukup ya. Dua ya. Thank you. Please, can I choose my friend? Ya, boleh. Kata Shopee. Apa? I choose. Halo, Nisa. Suaranya gak kedengeran? Hermione. 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 Oke. Oke. Thank you ya, Nisa. Welcome, Hermione. You're welcome, Miss. Oke. You're welcome. Hello, Hermione. Good afternoon. Hi, Miss. Suaranya echo. Bentar. Terlalu kencang ya di speakernya. Miss, nyat dulu ya. Oke, nah sekarang coba Hermione, number five and six ya. Number five bisa. S atau half-nya dulu di depan, baru diikuti subject dan verb-nya. Oke. Hermione. Hermione ke mute ya. Sebentar ya. Ready? Hi, Miss. Hello, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Iya, biasanya buka kamera. Oke, bisa. Kami lanjut ya, number five and six. Gimana? Oke. Have they ever to leave the house before day, parents in morning? Have they ever? To leave? Leave, top tiganya apa? Leave? Leave it. Bukan leave it ya, tapi leave, laugh, laugh. Top tiganya. Have they ever? Left. The house before their parents in the morning? Oke, boleh tolong dibaca sekali lagi. Have they ever left the house before day, parents in the morning? Oke, bagus. Number six. How often you have photo has blue? Have ever. Have ever. Have ever. You. Yang? 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 Yang ketiganya? Bagaimana? Yang ketiganya? That would be fun. Tambah ini, ya? Oke? Oke, Miss. Ya, kita boleh baca. How often? How often have you yawned in the last math lesson? Okay, okay. Dari Kuk, you want number? Do you want to pick or? Yes, I want to pick. Oh, do you think? I choose. Justin, please. Justin, please. Okay, thank you, ya. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Justin. How are you today? Behind. I'm fine. Thank you. I am fine, ya. Okay, good. Gimana ngomongnya, Kualita? How are you? I am? Has. Has. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Justin. Kalau ditanya, how are you? Jawabannya bagaimana? I am fine, gitu. I have fun. I am fine. I am fine. Nah, okay, good. Sekarang continue. Nah, ini pakai has atau have ya? Pertanyaan ya. Have. Jadi, have. Have atau have? Have. Has. Have. Waiter. Has. The waiter. Waiter. Lay. Lay. Let the round table for us. Tambahin yatnya di bawah, ya. Kalau baca yuk. Has. Has. Has the wait. Waiter. Lay. The round table. Fun. Yat. Has. Yat. Fun. Yat. Ya, untuk kita, ya. Sudah belum. Yat hatinya udah atau belum. Okay, good. Number eight. What. What is. Have. What. Has. Has. Olivia. Little. Little. Lately. Little. Do-nya kamu belum ganti. Do, pot-duanya apa? Pot-tiganya apa? Do. Do. Do-tuh. Do-tuh. Little. Do, did, dan. Ingat, yang satu-satunya itu dan, ya. Lately. Un-lately. Ya. Terus, number next. Number 9, 10. Mau pilih? Want to choose your friend? Want to pilih, teman-teman? Pilih. Pilih. Nah, ya. Mau nggak? Kalau nggak, nggak apa-apa. Mau. Mau. Tunggu. Bisa tunggu, Miss? Iya. Jangan lama. Nanti kelamaan. Teman-teman nungguinnya kelamaan, ya. Miss, yang Colin, Colin bisa. Colin, oke. Thank you, ya, Justin. Hello, Colin. Welcome, Miss. Hi, Colin. Good afternoon. Hello, Miss. Hello, Miss. Hello, Miss. Hello, Miss. Hello, Miss. Oh, Miss. Oh, Miss. Okay. Okay. Okay, as I do, ya. Langsung, boleh. Di bawahnya, di bawahnya, coba. Yang nomor apa? Sembilan atau nomor sepuluh? Nomor 9, terus nomor 10. Nomor 10. Oke. Where in the USA? Apa ya? Where in the USA? Apa ya? Ada, saya nggak bisa. Kalau untuk you, you, kamu pake you. You. Who has? You. You. Iya. You pake has. You pake has. Has. Maksudnya has. You has a book, begitu. Has. Has dong. Kalau you with it, has. You see it. Has. What in the USA? Aku bisa, lupa. Mana, ingat-ingat. Where in the USA? Where in the USA? Has. Has you? Has you? Bean? Bean. Bean. Karena sejanya be bean, ya. Oke. Good. Terus, nomor 10. Why? Why you not? Why has you? present perfect? I don't know what the fuck, you? 치를 the question. I don't know what the fuck. What the fuck? What the fuck? Are. Huh? Are. Are. Boleh, disini hanya pilihan have atau has untuk present perfect You pake has, why? One Your, jadi your kalau tanya Pilihan, have atau have Misinya you Have atau has Have ya Nah, karena ada not Jadi kita pake have and you Why? Have Ceknya Have you Oh, not Okay Oh, not Oh, not Oh, not Oh, not Oh, not Oh, not Okay, coba baca Yeah, well Why haven't you checked the tree yet? The tires The tires Yeah Yeah What's it Okay Why haven't you checked the tree yet? We checked the tree yet? Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Okay Okay Oh yes Oh yes Oh yes Thank you Thank you Colin Yeah, the next one Nanti ya Sekarang kita nonton dulu ya Sebentar Yang berikutnya adalah tentang Parts of speech Sudah pernah belum ya Belajar ini Parts of speech itu adalah bagian dari Satu kalimat Ada apa aja Nah Nih, kamu lihat ya Sebentar, gak ada suara ya All words in the English language belong to a word class called the parts of speech There are eight main parts of speech in the English language They are nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions and interjections Noun is the that names a person, place, animal or thing For example This is a boy This is a dog This is Redford This is a Honda City Ya, disini noun adalah Disini ya Parts of speech itu bagian dari satu kalimat Jadi ada delapan Ingat ya teman-teman Noun, kata benda Verb, kata kerja Adjective, kata sifat Adverb, keterangan Pronoun itu adalah kata ganti orang Reposition, keterangan tempat Conjunction, itu kalimat kata sambung Interjection itu, itu kata seru Nah, yang pertama tadi dibahas itu noun Ini adalah kata benda Kata benda, kata benda itu bisa person, orang, tempat, binatang, atau benda Nah, berikutnya, setelah noun Redford This is a Honda City Verb is the part of speech that names actions For example, Ricky walked to school The baby is crying Jadi udah tau ya Kata kerja Adjective is the part of the body is crying Kata kerja ini untuk action part ya Ini nounnya apa, kata kerjanya apa Nah, yang dimerahin itu adalah kata kerja Ya, trying, walking, singing, dancing, apa-apa aja ya Yang action itu namanya verb Kata kerja Adjective is the part of speech that describes the quality of a person, place, animal, or thing For example, Rohan is a smart boy The green parrot is flying This is a big hall It is a round ball Adjective biasanya untuk menjelaskan benda itu Quality Dari sifat dari orang Dari tempat, binatang, ataupun benda ya Contoh, kalau kamu punya tiga buku Itu juga bisa di Tiga nya itu juga bisa sebagai adjective Karena dia menjelaskan bukunya berapa banyak Jadi bisa quality, quantity Ya, gak cuma quality Bisa quality, quantity Dan juga untuk tekstur Nah, itu untuk adjective yang menjelaskan Kata benda itu sendiri Ya Oke Adverb is the part of speech That adds more information About a verb Or an adjective For example My dog eats slowly When he is very hungry He eats quickly Adverb itu adalah kata keterangan tempat Ya Eh, bukan keterangan tempat aja Keterangan Jadi gak hanya tempat Bisa tempat Bisa manner ya Adverb of place Adverb of manner Ada lagi Adverb of time ya Keterangan itu banyak Bisa menunjukkan waktu Tempat dan situasi Seperti contoh ini My When he is hungry He eats quickly Bagaimana dia melakukan sesuatu Nah, ini adalah adjective Oke Yang menceritakan bagaimana sesuatu dilakukan It's Makannya bagaimana Dengan cepat Quickly Berarti ini adalah adverb Ya Biasanya adverb belakangnya adalah li-li Kalau keterangan Situasi Contoh dengan cepat Dengan lambat Dengan benar Atau bagaimana Nah, biasa dalam bahasa inggris Adverb of manner Belakangnya adalah li Quickly Slowly Softly Atau apa aja ya Biasanya adalah li-nya Next Ya, ini yang pronoun kita udah pernah belajar ya Untuk kata ganti orang Kone ki perempuan Kamu pakai she Ayu widehi She It Okay Itu namanya pronoun She is beautiful Nah, oke Kita lihat preposition Sudah tahu ya Teman-teman ya Preposition itu untuk Tadi ya Sebentar Keterangan Keterangan tempat Keterangan tempat Keterangan tempat Keterangan tempat Ayo Satu Yang dari F itu apa F Fanboys Masih ingat Lupa ya Ya Kalau lupa Di Review dulu ya Sebentar Fanboys Itu ada F ya F A N D O Y S S itu apa Ini adalah Conjunction F itu Core ya Core Terus A-nya apa A ya Fanboys Conjunction Pernah dibahas kan A-nya itu adalah N And then N-nya itu apa For And Or D-nya But And then O-nya Or Yet Sama S-nya apa So Ya Ingat ya Teman-teman ya Ini jangan lupa Yang udah kita pelajarin For And Nor But Or Yet So Oke Jelas Jelas ya Jadi gak hanya ada yang ada disini Tetapi sebenarnya banyak ya Conjunction gak hanya yang fanboys Banyak macemnya Cuman ini biasanya yang di formula simple Untuk mengingat grup salah satu grup dari conjunction Oke Kita lanjut ya Video nya Next The sky is cloudy But It is not raining Interjection Is the part of speech That shows Emotion Surprise Or Emphasis For Example Ouch Nah ini interjection bagian dari kalimat yang menunjukkan emosi yang terkejut atau untuk penekanan Ouch That hurts Jadi ada kata-kata seperti itu dinamakan interjection Oke Jadi teman-teman udah tau ya Delapan ini part of speech Di dalam satu kalimat Hi How are you? Oke Sekarang sebelum kelatih Miss mau tanya dulu Yang delapan part of speech Apa aja teman-teman tadi Udah inget belum Ayo Part of speech nya Part of speech itu apa? For? For? Ini bukan fanboys lagi Yohana Blur Noun Betul Terus ada apa lagi? Ya sebentar Ini keseluruh ini Ya Ini kan bisa kebaca ya Walaupun blur ya Betul ada verbs Yohana Good Ada noun Ada verbs Terus apa lagi? Ada delapan ya Ayo Conjunction Bagus Terus Adjective Bagus Satu Tinggal lima lagi Ayo Pronouns Bagus Terus Empat lagi Yang kata seru apa? Interjection Nama Kata keterangan tempat Ayo Preposition Ya Sama ada pronoun Jadi Miss tulis disini ya Gak apa-apa Lupa-lupa Miss juga lupa kok Nah yang pertama itu Yang tadi ada verb ya Ingat ya Verb Yang kedua Ini kan ada kata kerja Terus ada lagi noun Kata benda Setelah itu apa? Kata kerja Kata benda Nah karena ada noun Temannya juga kita Barengin aja Pronoun Biar ingat Ada noun Ada pronoun Terus ada apa lagi? Adjective Kata sifat Nah ada ad Apa lagi? Ada Keterangan Keterangan itu apa? Ad Verb Menunjukkan kata kerja Bagaimana sesuatu dilakukan Tinggal ini deh Conjunction Conjunction Yang itu ya Fan voice Terus Preposition Keterangan tempat Sama Yang kata seru Interjection Ya oke Bisa ya Verb Noun Pronoun Adjective Adverb Conjunction Preposition Interjection Jadi ini kalau mau disingkat Penopro A-A Copy Oke Biar teman-teman Nggak Lupa Nah P P-nya verb ya Penopro P-verb Noun Pronoun Penopro A-A Copy Conjunction Preposition Sama Interjection Bisa Penopro A-A Copy Ingat ya Verb Noun Pronoun Adjective Adverb Conjunction Preposition Interjection Bisa Bisa ya Oke ini dihafalin ya Buat kata mantra kita hari ini ya Materinya ya Oke Sip ya Nah sekarang Nomor 1 Who wants to get the turn The first turn Kemos Kamu boleh mulai dulu Ada Kemos disini Dami Iya Oke Kemos Kamu boleh mulai Disini ya Coba Disini Kalau Ken itu Part of speech-nya Yang mana Apa Kategorinya ya Oke Oke Mis itu ada pilihannya gak Boleh Nih Oke Mis Steve can play the trumpet Yang mana Steve can play the trumpet Kian itu termasuk yang mana Kian itu Adjective 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 kata sifat ya Oh Verb Verb Adverb Adverb itu keterangan Bukan juga Yang benar adalah Now 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 Kata benda Can itu auxiliary Jadi tidak ada dalam part of speech Tapi dia sebagai kata bantu saja ya Jadi Steve can play the trumpet Ini adalah auxiliary Oke Nah number 2 Coba lagi Do you Kenapa Jawabannya sama ya Jawabannya Yang ini Auxiliary Oke Ya Sekarang number 2 Do you like dogs Dogs Like dogs Like-nya yang mana Apakah adjective Adverb Auxiliary Noun Auxiliary Adverb Adverb Like itu suka Kalau suka Itu kata apa Kata kerja ya Kata kerja itu yang mana Verb Verb ya Oke good Nah karena Adverb itu kata apa ya Miss Kenapa Adverb itu kata apa ya Oh verb itu adalah kata keterangan Miss ulang ya Verb itu kata kerja Jadi sesuatu yang dilakukan Tonton I drink I like I swim I watch Nah watch itu Swim Yang tadi ngapa-ngapain Nah itu adalah verb Kata kerja Noun itu adalah kata benda Noun itu bisa apa aja Benda Tonton Atau binatang Orang Tempat Nah itu noun Pronoun itu kata ganti orang He she eat Are you we day Nah adjective Kata sifat Kata sifat Tonton Beautiful girl Nah menjelaskan nounnya itu adalah adjective Keterangan sifat Kata sifat Kalau adverb itu kata keterangan Bagaimana sesuatu dilakukan Tonton She dance beautifully Dia menari dengan sangat indah Jadi beautifullynya itu adalah adverb Bagaimana dia melakukan sesuatu Itu adalah adverb Conjunction itu adalah Kata Sambung Yang tadi Fan voice For Am Nor But Or Yet So Kemudian preposition Itu adalah keterangan tempat Posisi Contoh Under On Below Above Dan sebagainya Interjection adalah kata seru Yang tadi ada Wow Ouch Amazing Nah seperti itu Interjection Ya Oke Kemos Boleh coba lagi dua ya Karena kamu Tadi masih kurang bisa Gak apa-apa Latihan lagi Coba Number three Day Listen To music Every day Ya listen itu apa Mendengar Jadi yang mana Bagus Curve ya Kata kerja Terus Number four She is an old lady Ya Oldnya itu apa Oldnya itu Coba kebawaan dikit nih Oldnya itu Kata Yang menjelaskan Lady-nya Jadi yang mana ya Jadi yang Auxiliary Auxiliary Kata batu Bukan ya Ini karena menjelaskan Now Ini adalah kata sifat Ya kan Berarti adverb Adjektif Jangan kebalik Kalau adverb Keterangan Adjektif Kata sifat Ya Oke Ya Satu lagi deh Bonus The group When climbing In the mountain Nah The group Itu yang mana Group Group itu Group Group itu yang Nouns Nouns ya Oke Good Thank you Kemos Yes miss Yang next one is Next one is Yuana please Yuana Halo Yuana Good afternoon Ya Yuana Udah jelas Yang tadi 8 part of speech Coba Fast itu Termasuk yang mana This is a fast car Fast yang mana Ya Cepat Ini adalah Mobil cepat Karena dia Menjelaskan tentang Car Tentang mobil ini Jadi ini adalah Kata Sifat Menjelaskan Kata benda Kata sifat itu yang mana Adjektif Bukan Adjektif Adjektif ya Next Baca He did He did Will in the Test Nah Did Melakukan dengan baik Jadi yang mana Menjelaskan Bagaimana Sesuatu Dilakukan Adjektif 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 Kata Kata Karena Menjelaskan Sesuatu Dilakukan nomor 8 my father drives carefully my father drives carefully my father drives carefully carefully what is the part of speech menjelaskan verbnya kan jadi apa yang verb apa sorry yang verb verb nah bukan verb ya menjelaskan verb itu adalah adverb kalau verbnya itu yang drive my father kan noun my nya pronoun father nya noun sorry my nya pronoun father noun drives nya verb carefully adverb jadi adverb itu adalah yang menjelaskan verbnya kata keterangan menjelaskan kata kerja bagaimana sesuatu dilakukan itu adalah adverb ya oke has your father ever been to Australia Australia ya gimana kalau yang father pakai yang mana jadinya yang non noun oke good ya father noun nomor ten the play was fantastic ya the play jadi yang mana the play verb verb nah jangan lihat play bermain kalau play aja contoh he plays fantasticaly nah karena dia atau he plays ball contoh ya nah kalau he plays ball kamu boleh pakai verb tapi ini the play permainan itu bukan dia bermain jadi jangan mix up play dan play bermain play disini adalah apa biwana how to play bukan bukan kata bantu ya dia adalah noun kata benda seperti the drama play itu seperti permainan atau atau bisa juga satu pertunjukan jadi kita bisa ganti the drama was fantastic drama itu adalah noun ya bukan he play jadi bisa bedain the play yang play bermain oke ada yang mau di boleh main game gak main game apa ya ini masih ada ya part of speech dulu boleh kita masih ada waktu kan oke main gamenya ini ya part of speech ya oke thank you yoana welcome the next one is the next one is michael please michael 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 oke hello michael hi are you ready ready ya michael mana michael michael bukan oke michael read number one until with elen ya iya oke one two three four ya dua nomor ya terus elen dua nomor oke read i i i about a beautiful dress at the mall nah beautiful what is the part of speech bagus because ini menjelaskan tentang bajunya kata sifat ya oke good nampak what 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 to do coba baca lagi ilen what 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 she ask you to do oke she which one yeah yeah very good are you video ishi pronoun ya number three i i left my shoes under the kitchen table under sekarang under itu mana okay very good number four if we finish your work quickly we can go to the movie okay which one quickly and flirt okay very good yeah thank you yeah michael ilen good job number five and six the next one is the next one is nanny lana please lana okay lana hi lana hello good afternoon lana number five and six yuk on saturdays i work from nine to five work here itu apa itu blur miss blur iya no udah besar kelihatan udah miss jelas gak jelas miss work bekerja nah bekerja itu yang mana apakah verb preposition or adverb preposition bukan ya lana ini work itu bekerja berarti dia adalah kata kerja jadi kata kerja biasanya setelah subject contoh pake verb bukan miss ya kata kerja ya saya si sings i study nah study sings work semuanya itu ada verb kata kerja ya oke number six i want to go to university in the united state us ya yang mana university adjective preposition or noun 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 very good oke kamu mau pilih temen atau enggak mau miss oke i choose karissa karissa oke thank you ya lana you're welcome miss halo karissa karissa bisa lanjut ya number seven and eight karissa i choose to 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 yeah map itu yang mana verb preposition or interjection verb bagus kata kerja ya setelah subjek kata kerja number eight yeah i can i see him before which one interjection reposition or pronoun pronoun yang mana pronoun pronoun udah pasti bukan pronoun pronoun kan i you we they he she in preposition keterangan sisi tempat yang in on under below behind interjection yang kata seru jadi yang mana interjection interjection jadi ini interjection ya oke good karissa mau pilih teman atau mau atau enggak ya you want to pick a friend who do you pick who do you choose um justin 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 already kalau bisa pilih yang siapa 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 nggak jelas suaranya kemos denger nggak kayaknya lovely deh oh mau pilih lovely oke boleh ya ya thank you ya karissa oke lovely our last yeah thank you yuk latihan terakhir untuk nine and ten for lovely yuk and knock it under door but nobody nobody answer mana but yeah yeah bagus keterangan kata sambung the last one after once let's go out for a coffee ya pronoun 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 bukan ya lovely ya pronoun selalu i you we they he she it jadi bukan after itu yang mana setelah reposition reposition thank you thank you bye thank you everyone bye 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 thank you bye bye bye